Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPPD Mawarujambi menggelar Bimbingan Teknis atau BIMTEK Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana atau JITU PASNA yang bertempat di Hotel Kota Jambi yang secara resmi dibuka oleh Sekdabu di Hartono. Bertempat di salah satu hotel di Kota Jambi, Sekretaris Daerah Mawarujambi mengadiri kegiatan bimbingan teknis pengkajian kebutuhan Pasca Bencana atau JITU PASNA. Diketahui selain melakukan pengkajian kebutuhan Pasca Bencana, juga dibentuk tim JITU PASNA untuk menyusun rencana aksi. JITU PASNA merupakan program penanggulangan bencana BPPD sebagai tahapan sebelum dilakukannya rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana. Sekdabu di Hartono menjelaskan BIMTEK ini diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan bagaimana cara mengkaji kebutuhan Pasca Bencana dan penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana secara cepat, tepat, dan terpadu. Penyelenggaran rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka penanggulangan bencana pada tahap Pasca Bencana yang dalam pelaksanaannya harus selaras dengan rencana pembangunan, baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Kita melakukan pembukaan kegiatan BIMTEK, pekajian kebutuhan Pasca Bencana. Dan ini merupakan salah satu upaya kita untuk membuat rencana aksi, rekonstruksi, dan rehabilitasi. Jadi dengan dilaksanakannya BIMTEK ini, kita akan memberikan pemahaman kepada kawan-kawan di sini bagaimana melakukan pengkajian, penilaian terhadap akibat-akibat bencana, terhadap dampak bencana, dan juga Pasca Bencana. Dan hari ini juga setelah kegiatan ini kita akan membentuk tim, tim pekajian. Sebagai mana diketahui, Muara Jambi termasuk daerah yang rawan bencana. Dalam beberapa hari ini saja sudah terasa sangat panas untuk cuacanya, tentu merupakan potensi untuk terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Sehingga tim Jitu Pasna ini nanti akan fokus terhadap bagaimana penanggulangan Pasca Bencana, dan tentu akan ada semacam rencana aksi kita bagaimana kita melakukan rekonstruksi terhadap sumber daya yang rusak. Terima kasih telah menonton!